Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, Piala Jenderal Sudirman pun akan diarak menuju ibu kota. Ya, rutenya dari Monumen Jenderal Sudirman di Desa Bantar Gebang Purbalingga sampai Jakarta. Dan Tiffany Alhamid terus mengikuti proses ini. Kita lihat seperti apa kemeriahannya sore ini di sana. Silahkan, Fanny. Zizi dan Tommy, saat ini peserta dari Piala Jenderal Sudirman Cup sudah diserahkan dari etapa 1 ke etapa 2. Dan baru saja peserta kirap etapa 2 ini sudah melewati Jalan Panjaitan Purbalingga. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa antusias dari masyarakat di sini sangat luar biasa sekali. Baik orang tua, muda, bahkan pelajar di sini menyambut para peserta kirap dengan penuh semangat. Mereka meneriakan yel-yel, ada juga yang mengibarkan bendera, melambaikan tangan. Bahkan ada beberapa warga yang memberikan minuman kepada para peserta kirap ini. Dan para peserta kirap dari etapa 2 sendiri nantinya akan berjalan sepanjang 16 km untuk menuju ke tempat selanjutnya, yaitu di Kecamatan Sokaharja. Ini sekitar 16 km dan saat ini mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 6 km. Masih ada sekitar 10 km lagi bagi para peserta etapa 2 ini untuk menyerahkan Piala Jenderal Sudirman Cup kepada etapa yang ketiga di Sokaharja Purbalingga. Dan peserta etapa ini masih sama seperti peserta etapa pada yang pertama ada yang membawa bendera, bendera dari tim sepak bola masing-masing kesebelasan yang mengikuti pertandingan Jenderal Sudirman Cup. Ada juga yang membawa Piala Jenderal Sudirman Cup dan juga ada masyarakat setempat, organisasi masyarakat dan para pemain sepak bola dari Kecamatan Rebet. Penyerahan dari etapa 1 dan 2 ini sendiri sudah dilakukan pada pukul setengah 3 sore tadi di Kecamatan Rebet. Dan nanti diperkirakan para peserta etapa 2 ini akan sampai di Sokaharja pada pukul 6 sore nanti. Demikian Zizi dan juga Tommy. Ya Tiffany Alhamid melaporkan dari Purbalingga Jawa Tengah ini seru dan semarang sekali ya Tommy. Dan memang kirap ini menjadi napak tilas. Semangat Jenderal Sudirman tepatnya pada saat berjuang dan bergerilia pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Ya betul Zizi dan sementara itu pada gelaran puncak Jenderal Sudirman Cup Banyak sekali ya dan memang ini dipilih tanggal 24 Januari karena ini memperingati 100 hari kelahiran Jenderal Besar Sudirman sendiri Tommy.